Kita patut berpikir betapa hebatnya kaum Illuminati ini Mereka para Mason arsitek yang handal yang mampu menciptakan bangunan yang hebat Dan mereka mampu mempengaruhi seluruh penguasa di kota negara-negara maju Sehingga memberikan izin anggota Illuminati Primason untuk berkarya Simbol-simbol yang digunakan oleh Illuminati juga sangat beragam Namun dari semua simbol Illuminati yang ada, seluruhnya mengarah kepada satu pengertian yakni pemujaan terhadap setan Halo Sobat Misterius, apa kabar? Kali ini saya akan membahas tentang simbol Illuminati Ikuti terus videonya Yang terkandung dalam simbol adalah ide-ide Memahami simbol berarti paham gagasan yang terkandung di dalamnya Keduanya menyatu dalam kesatuan antara objek dan gagasan tentangnya Illuminati menggunakan banyak simbol yang tersebar di seluruh negara Berikut ini simbol-simbolnya Yang pertama adalah All Saying Eye atau Eye of Providence Ini merupakan simbol utama dari Orto Illuminati Masih ingat dengan karakteristik kabalah yang saya bahas? Gagasan yang tersimpan dalam mata satu yakni mata tersebut dapat melihat ke segala arah Artinya dapat mengawasi semua hal dari para pelayannya Pada tahun 1935 dengan simbol piramida dan mata satu ditambahkan ke uang dolar Amerika Nyaris semua orang butuh uang untuk melakukan transaksi bisnis, usaha, dan pertegangan baik skala besar dan kecil Maka para pelayan yang dimaksud adalah Yang disimbulkan dengan jumlah batu-bata yang menyusun piramid Jika dihitung maka jumlahnya sebanyak 13 Sementara angka 13 itu sendiri menyimpulkan 13 garis besar keturunan Illuminati Sedangkan tahun 1771 yang dimaksud ialah merupakan tahun berdirinya Ordo Illuminati Pada simbol mata satu bagi pemerintah Amerika adalah Merepresentasikan Tuhan yang maha melihat dan maha mengetahui Karenanya mata Tuhan selalu menyertai tindak tanduk bangsa Amerika Mata ini pun diletakkan di atas bangunan piramida yang proses pembangunannya Belum selesai ini memiliki makna pertumbuhan masa depan Amerika Belum selesai dan membutuhkan pengawasan dan bimbingan serta pantauan dari Tuhan Pada Illuminati Bavaria tidak menggunakan simbol mata satu Mereka menggunakan simbol titik dalam lingkaran atau disebut simbol sirkompon Tidak hanya Illuminati Bavaria yang menggunakan simbol sirkompon Ordo Frimason Bavaria juga menggunakannya Dan ini terlihat dalam acara Masonry Memang berbeda antara Illuminati Frimason Amerika dan Illuminati Frimason Bavaria Dalam menggunakan simbol namun walaupun berbeda Gagasan atau makna yang terkandung tetap sama Yang kedua adalah piramida Simbol piramida yang digunakan Ordo Illuminati adalah bentuk yang belum selesai Itu artinya tujuan Illuminati masih belum selesai Ada banyak visi misi harus diselesaikan Masih ingat karakteristik kabalah sifatnya rahasia Maka kaum Illuminati selalu berada di balik layar Dan tidak pernah turun langsung dalam menjalankan tugas-tugasnya Mereka hanya orang di balik layar Salah satu simbol dapat kita lihat di George Washington Masonic National Memorial di Virginia Dan House of the Temple Markas Besar Dewan Tertinggi Juridiksi Scottish Rite Masonry Yang ketiga adalah burung hantu Konon burung hantu ini melambangkan kebijaksanaan dan kewaspadaan Simbol ini digunakan Illuminati Minerval dan medali kecil Illuminati Ordo Illuminati Frimason tidak sekedar gerakan politik semata Tapi juga ordo yang mempraktekkan dan mempromosikan ilmu hitam Salah satu ordo Illuminati yang mempraktekkan ilmu hitam adalah kelompok Bohemian Kelompok ini tinggal di hutan Belukar dan membangun perkemahan Mereka hidup secara eksklusif di hutan Redwood, California Utara Yang keempat adalah pentagram Pentagram dengan gambar kepala Baphomet Pentagram memberikan makna perlindungan setan Para pengujiannya mengharapkan pertolongan dan perlindungan dari Baphomet Pentagram terbalik memiliki makna tersendiri yakni sebagai tanda kejahatan Hal ini dapat kita lihat di banyak jalan-jalan Washington DC Namun pentagram ini tidak lengkap Walaupun hal ini terus dibantah oleh kaum Frimason Tapi bagaimana menurut kalian? Yang kelima adalah angka 666 Apa yang dimaksud dengan angka 666 tersebut? Coba perhatikan ayat Injil ini Barang siapa yang bijaksana? Biarlah ia menghitung jumlah binatang itu Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan angkanya adalah 666 Wahyu New King James Version Angka ini selalu dikaitkan dengan kelompok Antikristus Yang ditenggarai akan mengendalikan Ordu Illuminati saat telah membangun New World Order Yang keenam adalah api Api menyeratkan akan cahaya dan terang Masih ingat dengan karakteristika balas yakni yang tercerahkan atau pencerah Bagaimana menurut kalian? Tentang pantung liberty di Amerika Ordu Illuminati lebih memuja api yang abadi Bagaimana dengan obor olimpiade? Menurut mitos Yunani kuno, api abadi adalah simbol ilmu pengetahuan dan pencerahan Orang yang tercerahkan sama halnya dengan orang yang menerima api Oleh karena itu, Ordu Illuminati sangat menciptai simbol api Yang ketujuh adalah tengkorak dan tulang Tengkorak dan tulang yang menyilang Simbol ini berarti kematian Simbol ini digunakan oleh persaudaraan elit di Yale University, Amerika Di markas mereka terdapat simbol tengkorak dan terdapat tulisan The Illuminati Mereka memiliki tugas yakni menyelamatkan manusia di dunia ini dari kesesatan Tentunya dalam versi mereka Yang kedelapan adalah Obelix Kelompok Illuminati membangun Obelix di semua pusat pemerintahan Dan pusat kekuatan utama Seperti ibu kota dan kota-kota besar Para Obelix selalu membangun di titik-titik strategis Seperti Obelix London City, Obelix Vatican Roma, dan Obelix Washington DC Yang kesembilan adalah Salute Nazi Salute berasal dari bahasa Inggris berarti penghormatan Adolf Hitler sebagai pendiri Nazi memiliki gaya khas dalam memberikan penghormatan Salute khas Nazi ini adalah simbol Illuminati Gaya ini dapat ditelusuri bentuk ikrar kesetiaan dalam Belami Romami kuno Dari sekian banyak simbol-simbol Illuminati yang ada, dapat kita pahami atau renungkan Simbol-simbol ini tentunya ingin menyampaikan kepada kita bahwa pengaruh Illuminati Primason sudah menyebar di seluruh dunia Tinggal menunggu waktu kapan mereka bergerak bersama, menyatukan kekuatan, dan mengendalikan seluruh negara Dan menentukan mereka di bawah satu kekuatan, yakni kekuatan Lucifer Bagaimana sobat misterius pendapat kalian tentang simbol-simbol ini? Komen di bawah ya Jangan lupa like dan subscribe Insya Allah saya akan membuat video yang lebih baik lagi Jangan lupa like dan subscribe